Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Dan kita akan menyerahkan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sehingga nanti lebih apa namanya lebih interaktif gitu Oke lo kasih baik hadirin sekalian eh karena judulnya memang trik budidaya dan peluang bisnis maggot BSF atau Black Sodal Frye saya juga ambil judul yang sama untuk slide ini cuma memang saya tidak masuk ke hal-hal yang sifatnya teknis sangat teknis maksudnya ada beberapa yang cukup teknis tapi tidak saya gambarkan nanti ada cuma gambaran besarnya aja nah ini saya sengaja buat satu gambaran dimana ada orang di apa namanya yang melihat sudut pandang gitu ya sudut pandang terhadap maggot BSF itu saya melihat saya membuat gambaran di ujungnya itu adalah bumi kita gitu ya kelestarian alat kelestarian lingkungan hidup dan di ujung itu sebenarnya nanti ada yang paling ujung lagi adalah kesehatan kesehatan manusia ya kesehatan kita kesehatan lingkungan kesehatan manusia nah diantaranya itu nanti ada bisnis ada peternakan ada ketahanan pangan dan lain sebagainya nah ada bicaranya tentang trik dan peluang maka saya juga akan bicara juga mengenai kedua-duanya termasuk trik dan peluang itu halo ya Pak lanjut Pak baik sebelum saya masuk kepada paparan tentang trik dan peluang eh tadi saya sudah diperkenalkan saya dari pagu iban pergiat maggot nusantara eh tujuan-tujuan kami dalam apa namanya menjalin komunitas itu adalah untuk membangun jejaring ya karena salah satu bagian dari sustenabilitas itu adalah jejaring itu dan kami juga mengkaji gitu masing-masing teman itu begitu giatnya untuk pas saking penasarannya gitu apa men saling share gitu ya saling berbagi informasi saling berbagi ilmu di sekitar 25 WA grup ya bapak-bapak ibu-ibu kalau mau profil lengkapnya nanti bisa di download ini saya paparkan di bawah ya di profil lengkapnya nanti bisa saya share juga di chat mungkin nah ini sebaran jejaring kita hari ini di bulan ini data bulan Maret apa April gitu ya saya antara itu akhir Maret kalau nggak salah jadi kita ada di 29 provinsi bapak-bapak ibu-ibu sekalian jadi jejaringnya udah lumayan nanti tinggal mensinergikannya saja gitu nanti ada faktor-faktor sinergi itu yang akan saya sama-sama kita lihat nanti seperti apa ada sekitar 707 personal atau kelompok dari sekitar 29 provinsi itu bapak-bapak ibu-ibu kemudian dari 707 itu kita sudah mengolah sampah sekitar 80,9 ton per hari jadi ada sampah organik yang kita olah sampah organik dapur istilah kita SOD ya bapak-bapak ibu-ibu sekitar 8,9 ton per hari dan hasil magotnya sekitar 32,4 ton eh sorry ah gini-gini sorry bukan magot itu ya itu itu ekvivalen dengan apa namanya emisi 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 yang tidak kita buang ke udara itu sekitar 32,438 ton CO2e per tahun dari mana angkanya silahkan tanya nanti saya coba jelaskan ya saya tidak itu disini ya nah hasilnya itu sekitar 14 ton dan magot per hari di 29 provinsi itu ya bagaimana nanti menyambungkan sekian banyak ini nah ini PRnya Pak Mulyono dan Sinartani juga kayaknya harusnya punya perannya nah masuklah kita ke trik dan apa namanya peluang jadi kalau BSF itu katakanlah suatu proses dimana disitu terjadi sebuah apa namanya budidaya termasuk juga banyak hal ya seperti budaya budidaya lainnya nah ternyata BSF ini juga sama mempunyai hulu gitu hulunya itu apa gitu ya dan pumpunya hilir hilirnya ini apa nah sebenarnya hulu dan hilir ini sampai hari ini belum begitu clear belum begitu clear itu terutama di hulu ya kalau di hilir mungkin lebih gampang ketika barang tersedia supply banyak continue sustain stabil maka hilir itu insyaallah akan apa lebih mudah membentuknya tapi persoalannya karena memang di hulu ini terjadi sesuatu yang apa namanya mungkin perlu perbaikan atau pemerintah sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan maka ya kita juga harus menyesuaikan dengan hal itu ya jangan terburu-buru maksud saya apa aja sih yang ada di hulu itu jadi yang paling jadi persoalan utama di hulunya itu adalah bahan baku raw material barangkali kalau istilah industri nya ya bahan bakunya apa sih bahan bakunya itu sampah atau limbah organik jadi ibu-ibu bapak-bapak sekalian saya tidak hanya fokus apa menghukus khususkan BSF ini terhadap sampah organik saja termasuk juga limbah Pak Mulyono ya limbah-limbah expire ya produk-produk expire itu bisa dikelola juga ternyata jadi tidak hanya sampah hanya saya ambil contoh cairan berupa susu atau minuman itu bisa diolah juga gitu oleh ini yang expire ya bukan yang hasil dari ipal ya Pak ya yang expire nya jadi bahan-bahan yang terakumulasi di distributor-distributor itu sebenarnya bisa kami kelola juga bisa lewat BSF ini sudah pernah kami lakukan tinggal apa namanya tinggal keseriusan dari pengusaha untuk bisa lebih apa namanya apa ya lebih kuat gitu ya Pak dari sisi penguatan surat-menyurat dan sebagainya itu aja yang belum nah yang kemudian yang yang tidak kalah pentingnya mengenai bahan baku ini ini adalah regulasi jadi di dalam regulasi itu sebenarnya kita udah cukup lengkap ya di pusat di level pusat itu kita sudah punya undang-undang sudah punya undang-undang nomor 18 tahun 2008 terus PP nomor 81 tahun 2012 kemudian ada permen KLHK ada permen PU ya terakhir itu KLHK mengeluarkan permen tentang bank sampah meskipun nah masih ada kekurangan saya lihat terkait dengan permen KLHK ini sangat sedikit menyinggung permasalahan atau menjadikan BSF ini sebagai salah satu solusi konkret dari pengurangan sampah organik nah perda juga di beberapa daerah terutama kota-kota besar sudah ada gitu ya terkait perwal dan perbub ini juga belum terlalu satu contoh yang baik itu kita bisa ambil katakanlah satu contoh kasus yang cukup baik di kabupaten Banyumas bapak-bapak ibu-ibu sekalian di sana sedemikian sedemikian interaktif sedemikian optimisnya kepala daerah sehingga melakukan revisi pada perda kemudian banyak hal yang sangat berbeda dengan kabupaten kota yang lain sehingga pengelolaan sampahnya cukup masif dan baik dan produksinya juga termasuk yang paling besar hari ini terkait maggot BSF itu nah faktor lain di hulu itu baru modal jadi kalau bahan baku dan regulasi itu sudah clear baru kita cerita modal deh gitu modal bisa dari mana aja gitu ya nah terkait dengan modal ini sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu sebenarnya di dalam bisnis ini ada yang spesial ya kenapa karena bahan bakunya itu limbah bahan bakunya itu adalah sampah nah sebagaimana kita lihat dalam undang-undang PP permen terkait dengan pengurangan limbah bahkan hari ini itu kita lagi ini ya net zero apa emission gitu ya lagi apa gencar-gencarnya terkait dengan G20 nanti di Bali Indonesia punya komitmen untuk bisa mengurangi 29 atau 30 persen gitu ya emisinya tanpa bantuan luar negeri dengan bantuan luar negeri kalau nggak salah sampai 40 persen maka sebenarnya ini bagian yang modalnya itu ada di pemerintah begitu Pak Mulyono nanti mungkin perlu perlu apa ya perlu diberikan penjelasan juga barangkali ya bagi bahwa bapak ini yang mengerti mengenai birokrasi saya sedikit paham gitu banyak tidak pahamnya mengenai birokrasi dan mekanisme di peraturan-peraturan itu jadi sebenarnya disini relatif kita tidak membutuhkan modal yang besar sebenarnya kenapa karena sarana-perasarana infrastruktur itu banyak sekali di berbagai daerah ini saya nggak cerita cuma saya tinggal di Bandung ya saya nggak cuma cerita di Bandung atau kota-kota besar lain Jakarta juga saya nggak cerita di sana di tempat-tempat lain itu semua fasilitas sudah ada sarana-perasarana sudah ada permasalahannya apakah terkelola dengan baik atau tidak itu nah teman-teman PPM atau Pak Guyuban Pegiat Magut Nusantara ini berinisiatif udahlah daripada apa menunggu kebijakan kita mulai aja dengan swadaya biaya masing-masing memulai sesuatu jadi apa ya tujuannya itu untuk memberikan contoh yang terbaik barangkali bagi individu-individu dan dikoleksikan dikolektifkan secara kelompok kami sudah melakukan ini terkoleksi sekian kurang lebih seperti itu jadi kami tinggal bertanya nanti ya sejauh mana kira-kira pemerintah bisa membantu kami atau bersama-sama melakukan hal ini jadi sekali lagi bapak-bapak ibu sekalian sebagaimana bisnis secara umumnya lahan infrastruktur sarana-perasarana dan operasional itu adalah hal utama kan yang memang harus kita kerjakan di luar regulasi dan bahan baku nah khusus dengan ini sebenarnya kita akan lebih leluasa melakukan apa berinvestasi katakanlah begitu jadi saya melihatnya sebenarnya ini bagian dari sociopreneur Pak Mulyono ya jadi kenapa sociopreneur karena kita menyelesaikan persoalan sosial menggunakan fasilitas-fasilitas sosial kegiatannya atau hasilnya hasil dari kegiatan itu bisa membiayai kegiatan-kegiatan itu sendiri gitu Pak Mulyono persoalannya ini belum pernah terjadi saya baru melihat ini di Kabupaten Banyumas khususnya di kota Puokerto itu pertama ya terkait persoalan di hulu yang nanti mungkin kita bisa diskusikan panjang lebar mengenai hal ini nah terkait dengan BSF dan teknis mungkin nanti Pak Hendra termasuk Kang Toso gitu ya itu juga bisa kita lebih detail menjelaskan sebenarnya kalau untuk teknis BSF ini udah nggak isu lagi sebenarnya Pak Mulyono kami udah udah terlalu banyak yang boleh dibilang S3 nya otodidak gitu jadi lebih hebat bahkan dari Profesor misalnya gitu udah udah ada banyak dan saya tidak menamakan saya seperti itu ya tapi teman-teman teman-teman banyak sekali yang melakukan uji coba ini begini ini begini itu banyak sekali dan terus tenang saja kami di PPM terutama saya secara pribadi itu melakukan pencatatan-pencatatan mengenai update-update dari teman-teman yang memang mempunyai satu inovasi yang baru nah ada di terkait budidaya itu umum saja tiga hal lagi yang perlu kita ini ya yang perlu kita tekankan pertama adalah keyakinan dimana keyakinan itu akan menumbuhkan passion ya disitu gairah gitu jadi kita tetap bersabar disitu tetap mau melakukan kegiatan-kegiatan yang hasilnya nanti gitu ya bisa bagus bisa jelek nah itu kan harus dengan keyakinan ya jadi tanpa dengan keyakinan itu ya sebenarnya ngapain juga mengerjakan sesuatu gitu jadi harus yakin dulu baru kerjain kalau enggak ya jangan kerjain ya nah kemudian baru ilmu ilmu nanti mungkin teman-teman yang lain bisa berbagi di sini saya tidak banyak membahas masalah teknis BSF karena kemarin sudah gitu ya Pak Muhyono ya di sini ilmu itu sebenarnya terdiri dari maklumat ya maklumat itu informasi yang yang sudah ada bisa dari referensi pengalaman individu pengalaman kelompok riset riset apa namanya jurnal dan lain sebagainya nah termasuk disitu mungkin pengalaman apa teknis secara individu secara pribadi atau komunikasi komunikasi di WA group ya di sosial media lainnya nah ilmu itu di PPM ini kami update terus bapak ibu-ibu ada panduan biokonversi BSF yang kami update dan itu selalu di share di setiap WA group yang ada yang dimana itu dikelola oleh Pak Gui Iban Pegatma Gondosantara nah setelah itu setelah keyakinan oke ilmunya oke nah kita milih SDM deh SDM nih di Indonesia ini atau di banyak tempat barangkali ya apalagi di Indonesia mungkin banyak orang yang nganggur tapi untuk skill dan mengenai keyakinan dan ilmu ini kan kita harus training lagi nah ini nggak gampang mendapatkan SDM yang baik ya kemarin waktu saya di kontak sama Mbak Eca dari Sinartani sebenarnya saya usulkan untuk membahas masalah padi yang menggunakan kasgot hari ini Pak Mulyono ya jadi menarik tuh Pak Mulyono mudah-mudahan Pak Maskus dari ini dah hadir juga hari ini supaya bisa mendengarkan karena menurut saya itu perlu di share gitu ya ke teman-teman di daerah supaya karena begini ya Pak Mulyono ya yang saya dapatkan informasi itu ternyata pertanian konvensional yang kita lakukan selama ini itu berkontribusi negatif terhadap panas bumi ya buhu bumi ternyata nah jadi kita harus mulai melakukan perubahan juga dari sisi itu jadi berpengaruh juga terhadap apa namanya emisi gas rumah kaca itu nah terkait dengan SDM kita harus punya SOP yang jelas harus memerti mengenai kondisi daerah yang namanya juga berbicara dengan makhluk hidup eh berbicara apa melakukan aktivitas ya interaksi dengan makhluk hidup lainnya gitu ya selain manusia termasuk Magot BSF lalat ini kita harus memahami kondisi daerah itu kondisinya bagaimana suhunya ketinggian kelembaban semua harus kita lakukan pencatatan sehingga dan membutuhkan referensi yang pasti bagaimana menyelesaikannya jika ada masalah dan tidak pernah berhenti untuk mencatat dan mencoba gitu kami selalu begitu dan hilir sebenarnya yang tadi saya bilang ya hilir tuh banyak sekali mungkin bukan saya yang tepatnya yang harus cerita mungkin Pak Mulyono atau Pak Mehmet yang pas tentang hulu eh hilir ya terkait ternak dan tani kalau ikan mungkin nanti sama ini lain ya sama media lain dengan KKP barangkali ya jadi yang saya tahu eh kilir dari pakan ternak ini terutama protein karena Magot BSF ini kan di dalam badannya itu terdiri dari dua hal yang besar yang pertama adalah protein sekitar 40an persen bahkan lebih gitu ya dan lemak di angka 30an persen sisanya itu ada mineral ada vitamin dan lain-lain nah ini kan sangat dibutuhkan sebenarnya untuk pakan ternak dan pertanian ya termasuk perikanan juga jadi mungkin untuk melihat potensi hilir itu saya merasa tidak kompeten di hadapan Pak Mulyono sama Pak Mehmet sebenarnya lebih apalah dan mungkin bapak-bapak lain disini kan setahu saya sinartani itu biasanya menghadirkan tanpa para penyuluh lingkungan ya lebih hafal berapa besar sebenarnya kebutuhan dari pakan ternak atau berapa besar kebutuhan dari pupuk organik gitu katakanlah ya dan selama ini yang sudah kita lakukan itu mengenai mengenai di Magot BSF ini kita baru masuk ke pakan ternak pasarnya baru pakan ternak belum masuk ke Oh sudah pernah sudah pernah tapi dalam level yang sangat kecil ya itu di eh apa namanya eh apa kasgot ya bekas Magot jadi semacam kompos yang dihasilkan sama sama residunya dari pengolahan sampah ini oleh Magot BSF ini baru-baru sedikit kita ada pasarnya tapi itu itu terbuka lebar juga ternyata dan ini baru pasar baru pasar ini hobi ya tanaman hobi belum masuk ke pasar yang tanaman konsumsi nah di hilir ini yang sudah yang bisa saya pastikan dalam setiap bisnis karena di hilir ini masih hubungan dengan bisnisnya termasuk solving problem dan lain sebagainya ya kita membutuhkan jejaring makanya dari awal saya dengan teman-teman itu kelihatannya namanya harus paguyuban gitu karena kalau ya supaya Indonesia gitu ya supaya Indonesia jadi paguyuban karena kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris paguyuban itu asosiasi sebenarnya ya jadi kita berjejaring hari ini tadi saya sudah jelaskan di awal kami sudah berjejaring di 29 provinsi mungkin akhir tahun ini bisa seluruh provinsi di Indonesia Indonesia Timur Sulawesi sudah mulai merebak gitu ya sudah mulai banyak Papua bahkan ada kepala dinas dari Sorong DLH Sorong itu sudah mulai kontak saya untuk diskusi-diskusi gitu ya yang menarik terkait jejaring di kami itu bahkan kami tuh suka memberikan sesuatu gratis kepada teman-teman gitu atau teman-teman meminta kepada sebagian dari teman-teman kami untuk saling bantu gitu ya tinggal bayar rongkos kirimnya aja misalnya itu terjadi kemarin Bali misalnya Bali membutuhkan sesuatu dari Bandung Bandung kirim telur 100 gram gratis diberikan oleh teman-teman dari mall Paris van Java 100 gram telur gratis itu lumayan pada harganya tapi karena memang hubungan yang baik akhirnya itu semua kami lakukan jadi lebih penting berjejaring ya lebih penting silaturahmi karena silaturahmi itulah nanti akan membukakan jalan buat kita untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan penjualan dan lain sebagainya nah saya nggak ahli di bidang bisnis ini tapi saya lihat di update di apa di internet ya dan ini ada diskusi sama salah seorang teman PPM katanya Kang Arde kelihatannya kita harus memahami bagaimana bisnis model kanvas ini saya juga belum begitu detail tahu ini tapi yang pasti dengan bisnis model kanvas ini kita bisa memetakan kita bisa lebih wise ya dalam menentukan apakah kita harus produksi besar apakah kita sudah bisa sudah mampu untuk menghabiskan raw material membutuhkan raw material apakah kita sudah harus nah ini semua dikaji di dalam bisnis model kanvas ini jadi keterkaitan antara penghasilan atau revenue disini disebutnya dengan biaya itu terlihat jelas nanti jadi bagaimana seorang direktur katakan nanti untuk mendireksikan kepada manajer-manajernya misalnya atau supervisernya untuk melakukan hal-hal yang lebih detail berikutnya kurang lebih yang saya dapatkan ini dari internet juga ya seperti apa sih eh bisnis model kanvas ini ya kalau memang nanti mau dibahas sepertinya saya bukan sama saya nih harusnya nanti ada teman Kang Danar mudah-mudahan Kang Danar hadir hari ini bisa dengar juga Kang Danar lebih mengerti mengenai bagaimana kita bisa mengaktifasi tentang bisnis model kanvas ini disini ada beberapa poin ya setidaknya ada sembilan poin yang harus kita lengkapi dari value ya semua orang pasti bicara value siapa saja pasti membicarakan value baik itu jaring individu siapapun pasti bicara value terus relation customer disitu ada channeling gitu ya dan apa namanya yang yang menarik disini disini sebenarnya nanti kita bisa siapa saja yang menjadi kunci gitu jadi ada ada tiga kunci disini ada kunci pertemanan gitu ya kunci apa ya Mitra key partner terus ada kunci kegiatan ada kunci sumber daya ini harus kita petakan dengan baik kalau tadi dari sisi regulasi misalnya saya jelaskan ternyata pemerintah belum membuat regulasi yang baku dan apa namanya masih apa ya lumayan acak-acakan begitu mungkin agak sulit juga kita mengembangkan bisnis ini ke depannya makanya kita harus sama-sama dorong supaya regulasi itu segera dibuat dan ditetapkan dan tentu saja yang menguntungkan bagi rakyat banyak ya ya itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan Pak karena kalau didetailkan itu sangat detail Pak mungkin satu satu slide bisa beberapa belas halaman sendiri gitu Pak ya misalnya cerita-cerita yang tadi itu tapi dalam konteks tanya-jawab saya insyaallah saya bisa lah untuk melakukan interaksi kalaupun memang dibutuhkan nanti jadi apa namanya lebih khusus mengenai materi-materi tersebut seperti tadi ya bisnis kanvas itu di PPM siap untuk menghadirkan arah sumbernya meskipun bukan saya ya Pak Mul ya keturunan makasih Kang Ardi jadi saya lihat memang kita ini tidak ada kementerian yang khusus ya tupoksinya nangani ini nampaknya memang sepertinya harus bergerak betul-betul ya tadi dari kekuatan pasar dan masyarakat tentunya nah ini saya lihat nanti harus kita banyak diskusi nih Pak Ardi ya ya saya lihat memang nampaknya juga saya lihat baru lihat di spot-spot tapi belum ada social engineering-nya bagaimana berusaha secara berkelompok sehingga menyerahkan bola salju gitu ya yang saya perhatikan jadi artinya ya Pak Mul sepertinya lebih paham dari saya maksudnya hal-hal itu ya yang kedua masalah informasi teknologi ini juga kita tidak harus mengalir terus ya ada inovasi yang berkembang terusnya ini harus kita create juga mungkin satu saat saya harus banyak bicara juga diskusi dengan Mas Ardi kaitannya juga dengan aspek permodalan nampaknya di beberapa tempat saya lihat banyak BUMDES yang berminat masuk ke mereka kan punya modal ya di BUMDES itu cuman mereka masih banyak juga meraba-raba untuk bisnis apa yang dilakukan ini bisa suatu potensi masalah pasar saya kira tadi yang disampaikan Kang Ardi itu luar biasa baik itu untuk makan dan sebagainya dan itu pun harus lagi-lagi pasar pun harus di create gitu ya memahami betul manfaat margot ini yang sangat-sangat super saya kira nanti kita Mas Ardi kita harus ada waktu kapan-kapan atau saya ke Bandung atau Kang Ardi bisa ke Sinartani kita diskusi banyak kelihatannya saya tertarik karena memang ini harusnya jadi lompatan-lompatan yang besar tetapi nampaknya mohon maaf ya masih bergulirnya baru-baru manu ya belum belum masif gitu ya karena memang tidak ada kementerian atau yang punya tusi khusus dengan ini barangkali seperti itu yang saya tangkap tapi jangan khawatir ini bisa jadi kekuatan bisnis yang yang dahsyat kalau tadi ada tarikan pasarnya yang kuat dan di bawahnya juga siap sosial engineering-nya juga siap itu mungkin komentar dari saya Kak Ardi Nohon ya terima kasih Pak Ardi sekalian ini banyak sekali nampaknya yang mau bertanya ini dari para peserta ini ada berapa ya sudah ada 5 penanya saya buka sesi pertama ya ini untuk 5 pertanya 5 penanya pertama dari siapa nih HP Pippo ini siapa nih ini nama HP kan Pippo ya saya mau bertanya anda sini kan udah angkat tangan atau dari Brigida Korea dari Brigida ada ah nampaknya juga sedang keluar ini ada yang sudah muncul nih dari Bu Sri ya Bu Sri dari Dari Blora wah ini orang Blora muncul juga silahkan Bu Sri Bu Sri Endah Mulyani silahkan Bu Tidak jelas ini suaranya ada suara apa ya kayak diganti mungkin dengan Pak Brion Pak Brion Sudarman silahkan Pak Brion Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi buat semuanya perkenalkan nama saya Brion Kasudarman Domisili di kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ya silahkan Pak jadi pertanyaan saya saya ini masih dalam kondisi ragu-ragu dalam berusaha di bidang itu saya mencoba apa sejenis ulat apa istilahnya cacing Jepang atau gitu tapi gagal gitu nah ini mohon kepada narasumber kira-kira bisa memberikan pencerahan sebaiknya bagaimana kalau kita maggot newbie nih atau pemula maggot terima kasih terima kasih Pak Brion ini jauh sekali nih dari Tanjung Pinang Riau nanti akan di respon oleh narasumber kita berikutnya yang sudah siap ini ada Pak Pak Efik ya Pak Efik Pak Efik dari mana nih dari Rote silahkan Pak Pik orang Rote juga ini masuk juga silahkan Pak Pik baik 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 saya perkenalkan nama saya Efik Andiharta saya PPL di Kabupaten Rote Endao wih di di Anu ya di Rote ya iya Bapak oh iya silahkan baik 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 jadi terkait dengan kegiatan maggot ini saya rasa memang lagi boomingnya saat ini jadi kami di Rote Endao khususnya di tempat kami ini sama sekali belum ada Bapak jadi ini hal yang menarik untuk kami jadi pada kesempatan ini mungkin bisa di diterangkan mungkin lebih detail dari awal teknis secara budidaya maggotnya Bapak biar kami ada gambaran mungkin bisa kami mulai dari skala yang rumah tangga karena maggot ini juga hal yang menarik untuk kami khususnya para penyuluh hal yang baru juga mudah-mudahan mungkin sebentar nanti masih ada penyampaian yang terkait secara lebih teknisnya dari awal sampai akhir mungkin berikian Bapak terima kasih terima kasih Mbak Epik artinya nanti juga akan barangkali dijelaskan karena memang ini udah berkali-kali tapi saya kira kami juga tidak bosan-bosen bagi pemula tentunya ingin tahu secara detail seperti apa dan peluangnya seperti apa berikutnya yang sudah siap lagi ini dari Pak Cecep nih orang Sumedang mau tahun tuh Bang silahkan Pak Cecep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan ke saya selaku peserta kebetulan di saat ini saya di Sumedang Alhamdulillah sebagai Ketua Kedua Kedua Kabupaten Pak dan sekaligus kita mencoba berakselerasi tentang penerapan biokonversi organik di bersama dengan DLHK Kabupaten Sumedang untuk segera diterima pengaplikasian biokonversi organik ini untuk dieksekusi para penggiat sampah Kabupaten Nah yang saya ingin tanyakan tadi sebelumnya saya mau menyapa dulu Kang Ardi yang dari PPM Selamat Selamat siang Selamat pagi menuju siang Kang Ardi update di Sumedang update di Bandung Kang siap-siap jacan penaknya di lapangan sementara kita saat ini Pak Narsum oke semua saya masih standby di Sumedang jadi belum kontak-kontak ke penggiat nasional Kang Ardi berhubung kita beberes dulu di Kabupaten seperti halnya tadi Bapak Komoperasi Pak siapa Pak Bekti ya Pak Santoso itu sangat menarik sehingga mungkin untuk yang tadi yang barupun Pak Brion dan lain-lain ini bisa jadi pantai juga merupakan nanti ke Pak Ardi yang ingin saya tanyakan Kang Ardi mungkin sudah melang-melintang di apa alur kebijakan kebijakan-kebijakan yang sekarang tidak ada permitnya atau lain-lainnya ini apa ya yang kita kita bisa akselerasikan atau kita bantu dorong kepada pemerintah sehingga percepatan kita membantu para penggiat DSF itu bisa lebih cepat diaplikasikan gitu halnya satu tahun dua tahun ini kan booming nih DSF tapi kebijakan kementeriannya ini belum muncul dan kita sarana-persarananya otomatis termasuk tadi Pak Santoso katanya mengolah limbah yang dari dekat TPA jangan sampai masuk ke TPA tapi diolah nah itu mungkin harus ada SK-nya bagi para penggiat yang notabene didukung oleh kementerian permen perpu dan perpres ataupun pemda terkait sehingga kita bisa bebas nih berkeliaran menarik membantu dinastor kait menarik limbah ke deplot-deplot BSF tersebut gitu nah ini apakah mungkin ada saran masukan atau dari narasumber yang lain terkait kebijakan pemerintah untuk kita dorong apakah mungkin mungkin ya apakah mungkin kita komunitas setiap kabupaten harus di di dikumpulkan satu atau satu asosiasi atau satu forum sehingga kita mungkin dari para kabupati-bupatinya itu bisa menjadi satu kata atau dinastirnya menjadi satu kata pada saat kita harus mendorong kebijakan kementerian yang bisa mendorong para penggiat lebih berlari lagi berlihat mungkin itu Pak ya makasih makasih Pak Cecep ya nanti kita si Kang Ardi mungkin mau bikin jambore peserta magot seluruh Indonesia barangkali nanti kita supaya ketemu semua berikutnya ada juga dari Pak Jorgen ya Pak Jorgen silahkan silahkan Pak Jorgen silahkan ya baik dari mana terima kasih Bapak selamat pagi semuanya Pak Jorgen dari mana Pak Jorgen mohon maaf dari Palangkaraya Pak oh Kalimantan Tengah ya silahkan terima kasih Pak ini acaranya bagus sekali ya ini bagi saya ini hal yang luar biasa saya berterima kasih saya sebagai dosen Pak di Universitas Palangkaraya dan saat ini kami di UPR itu sudah mengembangkan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di sini ada hadir anak apa mahasiswa saya dari Universitas Andalas dari Padang juga bersama dalam program MBKM mereka belajar Kampus Merdeka jadi saya dikirim link nah jadi sekarang kita lagi mengembangkan untuk desa percontohan Pak di Kota Warngin Timur di Des Kecamatan Parenggian itu tentang Balas Sentral Magot ini kebutuhan maksudnya ada 9 orang untuk program MBKM ini dan ketika saya mendengar ini ada webinar saya langsung bergabung karena menurut saya ini hal yang sangat positif nah ini kami pemula sekali karena mau mengembangkan kayak sentral budidaya ayam petelur dan ayam kampung di Desa Karang Tunggal dan mohon arahannya Pak nanti gimana kalau kita mau kerjasama dari Perguan Tinggi dari Unis Pelangkara dengan Andalas ini kami dengan Andalas sudah kerjasama dengan Universitas Siliwangi juga saya sebagai pembina untuk Kampus Merdeka nya dan mohon nanti gimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru terkait dengan pengembangan Magot ini termasuk juga mungkin dibit dari apa itu lalatnya kemudian nanti gimana caranya saya jujur ini pemula Pak jadi kami perlu belajar jadi mohon arahannya supaya nanti kami dari Perguan Tinggi juga ingin mengembangkan seperti yang sudah berkembang di tempat-tempat lain termasuk nanti tidak hanya pakan ternak tapi juga termasuk pakan ikan Pak nah kami mohon juga di-sharekan nanti barangkali ininya Pak apa namanya makalah atau apa yang yang penting bisa kita kerjasama ke depan nanti Pak terima kasih terima kasih Pak Jorgen nanti saya kira ini pelaku-pelaku utamanya akan memberikan share barangkali jadi ilmunya juga nanti akan di-share ke peminat terutama newcomer ya pendatang-pendatang baru yang masuk ke dunia Margot ini satu lagi barangkali yang sudah siap nanya dari Pak Abdul Syukur dari Bukit Tinggi silahkan Pak Abdul Syukur wah luar biasa nih sedang aktif nih Pak silahkan Pak Abdul Syukur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Waalaikumsalam Assalamualaikum saya Abdul Syukur dari kota Bukit Tinggi Pak iya anak gue Kang Arnil saya kebetulan jadi petugas rumah kompos kelurahan campago gugubule Pak iya di kota Bukit Tinggi jadi kita pilot project di kota Bukit Tinggi ada enam kelurahan Pak sebelumnya dapat mesin satu-satu satu kelurahan dapat satu mesin pencacah tapi gak ada yang jalan Pak akhirnya kami enam orang sebagai pilot project percontohan kita digaji sama Pemda dapat lembur dapat BPJS ketenaga kerjaan dapat kesehatan baru bisa jalan Pak memang kedepan kita akan ditambah dengan inovasi Magot Pak kebetulan belum lama ini saya dapat dana pokir dari anggota dewan juga Pak seperti Pak Santoso sebetulnya bukan memang mesti ada campur tangan Pak kita kalau bisa memanfaatkan dana pokir kan gak ada salahnya Pak kalau memang yang penting dana pokir itu bisa tepat guna satu mungkin yang jadi bahan pertanyaan saya Pak ada ah namanya istilahnya itu Margal Arfa apa namanya Pak Margal Arfa kan salah satu perusahaan besar di Magot tentang pengelolaan Magot di kota Bogor ternyata begitu saya google di internet dia dapat dana 7 miliar luar biasa nah berarti kan ada yang modalin tuh sehingga dia bisa usaha Magot besar Pak yang jadi pertanyaan saya mungkin mohon di sharing juga sama kawan-kawan yang telah mendapatkan modal di luar ataupun ada pemodal bagaimana caranya kita bisa menyusun proposal untuk bisa mendapatkan dana sebesar itu Pak kalau misalnya kita dapat dana sebesar itu kita juga bisa melakukan hal seperti yang Margal Arfa lakukan itu saja Pak sekian terima kasih salam dari kota Bukit Tinggi ya salam makasih Pak Syukur jadi luar biasa ini jadi yang beliau minta itu bukan ikannya ya tapi pancingnya bagaimana membuat proposal sehingga betul-betul bisa meyakinkan pemodal untuk membiayai mengembangkan usahanya Pak Syukur di Bukit Tinggi begitu ya Pak Syukur ya baik sekalian barangkali masih ada satu lagi yang sudah stand by ini sudah siapa ini Pipo ya Pipo 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 kan mereknya silahkan Pak siapa ini ininya handphonenya Pipo salam kenal nama saya Dwi Pak dari Jogja Dwi Dwi ya Mas Dwi ya mau nanya Pak untuk tadi kan dijelaskan juga sumber protein dan kemudian untuk bisnis juga ya kalau misalkan tadi boleh dijelaskan mungkin dari Pak Erdi ataupun Pak Syukur tadi dari Menteng untuk protein maggot itu sendiri 40% itu dilihat dari kering atau basah ya Pak soalnya yang saya ketahui kalau kita menggunakan maggot untuk pakan ikan ataupun pakan ayam mungkin pakan ikan yang lebih banyak digunakan itu masih kurang efektif karena dari maggot itu sendiri 70% nya adalah air kalau maggot fresh ya Pak dan mungkin kalau dari untuk keringnya saya percaya bisa sampai 40% tapi kalau di fresh itu mungkin sekitar sekitar 10% jadi belum belum efektif kalau digunakan untuk pakan ikan gitu karena kalau misalkan kita untuk ke bisnis kita jual maggot di harga 5000 per kilo itu untuk pemilik peternak lele itu masih rugi sebetulnya karena kalau saya pribadi yang pengalaman saya satu kilo pelet itu bisa setara dengan 2 kilo maggot jadi katakanlah kalau maggot nya 2 kilo berarti harga 5000 itu berarti 10 ribu jadi lebih baik saya beli pelet aja gitu walaupun proteinnya sama 20 persenan gitu mungkin saya bahwa protein maggot itu tinggi mungkin bisa dijelaskan protein saya untuk penelitian dan pengujian protein itu di kering mungkin bisa dijelaskan kalau ada karya ilmiahnya pun mungkin bisa di share jadi biar teman-teman tidak tidak salah kaprah dalam apa namanya pengartian protein dari maggot itu sendiri terima kasih Pak terima kasih Pak Dwi ini ini beliau menyampaikan bahwa apakah kandungan protein 40% itu dari maggot basah atau kering saya tidak tahu kalau dari basah ke kering itu berapa kilo maggot basah menjadi maggot kering saya tidak Pak Dwi juga mungkin punya pengalaman juga ya berapa kilo kira-kira dari maggot basah ke maggot kering tapi dibandingkan dengan pakan ikan masih lebih murah pakan ikan yang anu ya protein kalau misalkan kita penggunaan maggot fresh untuk lele itu satu kilo pellet itu kalau di koin versi ke maggot bisa dua kilo gitu oh persennya adalah air ya oke harga 10 ribu dapat dua kilo tapi isinya terima kasih waduh ini juga pengalaman yang luar biasa ini untuk kita baik babi sekalian para narasumber ini sudah ada empat yang bertanya enam orang yang bertanya ini dari jauh-jauh dari Rio dari Rote dari Sumedang yang paling dekat Sumedang nih Bukit Tinggi Kalimantan Tengah dari Bogor dan tadi dari dari Jogja saya persilahkan Pak Pak Ardi untuk merespon barangkali tadi sudah mencatat apa yang ditanyakan oleh teman-teman terutama yang newcomer ya pendatang baru yang mau terjun ke dunia market ini silahkan Pak Ardi baik terima kasih Pak Mulyono jadi saya merespon satu-satu ya pertama Pak Brioni yang dari Tanjung Rinang sebagai newbie ya jadi ini kalau di PPM Pak Brio di PPM itu di setiap grup kami apa namanya kami itu menggratiskan jadi Bapak Bapak bisa mendownload di setiap link di deskripsi grup setiap grup kami ada 25 grup Pak nanti kalau Bapak mau ikut grup silahkan kontak saya aja itu kita menggratiskan panduan biokonversi BSF bisa di download nanti Bapak tinggal print tinggal implementasikan tuh gratis Pak sama yang lain mungkin bayar Pak kami gratis nah jadi Bapak bisa mulai dari situ terus nanti selebihnya kita bisa diskusi-diskusi lewat grup dan Tanjung Pinang itu kami ada grup Kepulauan Riau Pak ya kami ada grup itu dan kemarin salah satu salah satu pembina PPM itu dinasnya kebetulan di Batam dan kemarin nyari-nyari Tanjung Pinang ada siapa nih gitu ya Pak Pak Brio terus kemudian Pak Evik dari Rote penyuluh pertanian sama sekali belum ada detail nah sama jawaban saya sama seperti jawaban Pak Brio silahkan kontak saya nanti ikut di grup PPM mungkin yang wilayah Sulawesi atau yang Nusantara barangkali sementara ini karena yang Sulawesi belum ada setahu saya di situ nanti ada panduan sama jawabannya seperti itu Pak di deskripsi grupnya ada silahkan ular sisanya kita diskusi via grup kemudian Gang Cecep nih dari Sumedang apa yang bisa untuk terkait mengakselerasikan para pegiat terkait dengan regulasi nah ya kalau menurut saya ya harus satu suara gitu regulasi mah kan kalau kita percuma ya bergerak capek-capek nggak ada yang percuma tapi maksudnya kita akan semakin berat beban akan semakin panjang apa namanya langkah kita ketika regulasi itu tidak tidak apa ya tidak rapih gitu atau belum ada nanti susah untuk bergeraknya memang kita harus sama-sama susun itu eh sama-sama dorong itu nah bagaimana cara mendorong regulasi saya ambil satu contoh kami di Pagliiban Pagliiban Pagliat Mago Nusantara itu sempat menyurati dirjen PSLB 3 Ibu Vivin itu terkait tentang perubahan permen LHK nomor 13 tahun 2012 mengenai bank sampah dan alhamdulillah itu di respon kemudian dirubah permen 13 itu jadi permen 14 tahun 2021 yang tadinya tidak berbicara mengenai organik sudah mulai bicara gitu nah itu baru PPM aja apalagi kalau yang lain ikutan gitu ya atau kita lebih lebih menyatu padukan kekuatan itu saya rasa akan lebih bisa berpengaruh dan pertanyaan yang kedua dari Pak Dikang Cecep terkait kawasan berpengelola nah memang di terkait kawasan berpengelola itu khususnya untuk industri ya industri-industri makanan ini baru muncul peraturan Menteri nomor P75 permanturan Menteri LHK nomor P75 terkait pengurangan sampah kemasan jadi kalau ada ada produk expired kemasan atau apa gini setiap produk yang di yang dikeluarkan oleh pabrik maka kemasannya itu menjadi tanggung jawab produsen isinya menjadi tanggung jawab konsumen nah bagaimana dengan yang expire yang expire kan ditarik lagi pabrik nah ini menjadi tanggung jawab pabrik semua nah persoalannya Permen LHK nomor P75 itu tidak berbicara mengenai isi kemasan-kemasan yang expire ini itu persoalannya nah jadi nanti Pak Mehmet terlihatannya senyum-senyum ini mudah-mudahan mau bantu kami juga untuk bisa mendorong ya sama-sama mendorong itu jadi agak kurang fair Pak ceritanya tentang kemasan plastik multilayer dan lain sebagainya tapi yang organiknya tidak dibicarakan gitu Pak semuanya ke TPA lagi padahal kami sangat terbuka untuk bisa menampung itu jadi ini masih panjang ya terkait regulasi jadi bahasa saya begini ya kalau masih hutan rimba aturannya ya nanti yang survival the fittest Pak Mulyono jadi kalau yang nggak kuat pasti nanti tersingkirkan untuk itu makanya kita harus berjaring harus sama-sama ya oke kemudian Pak Yorhan Pak Yorhan dari Palangkaraya dosen dosen ya Pak jadi di Kalimantan ada kami punya grup Pak grup regional Kalimantan jadi satu pulau nanti Bapak boleh kontek saya di sana ada Pak Toto ada Bang Robi ada banyak lah nah ternyata memang tadi Bapak cerangkas juga kalau Universitas Palangkaraya itu bekerjasama dengan UNAN di UNAN ini Universitas Andalas ini termasuk yang aktif dalam menguji BSF di fakultas biologinya ada ibu dosen siapa ya ada grup Sumatera Barat itu beliau-beliau ikut itu beliau-beliau ikut di grup PPM Sumatera Barat Bapak boleh silahkan kontak saya nanti nanti saya berikan link-link tersebut di untuk ikut di grup-grup masing-masing kemudian sahabat saya ini Pak Abdul Syukur anak kesayangannya ini Pak Wali Kota Pak Erman Safar ini jadi dari Bukit Tinggi Alhamdulillah sudah ada 6 demplot walaupun susah payah ya jadi mengenai ya cerita Pak Abdul terkait dana itu ya kita selagi-lagi kita harus bisa mengemas sedemikian rupa ya sesuatu sehingga itu terkesan baik bagi siapa saja sehingga para orang yang ingin katakanlah NGO atau apa ya para pemberi hibah itu akan tertarik nah persoalannya Pak Abdul Syukur tidak semua daerah memilih apa namanya menjadi tujuan para investor ini tidak semua daerah menjadi tujuan para pemberi dana ini jadi kita tidak bisa juga memaksakan diri misalnya di Bukit Tinggi harus demikian tidak bisa harus sering berdoa juga Pak Abdul Syukur ya selain memang berupaya kalau proposal di PPM insya Allah kita selalu fasilitasi kok kalau memang di daerahnya itu yang dituju kami kalau misalnya yang dituju adalah Bukit Tinggi ya pasti Bukit Tinggi yang ya Pak Abdul Syukur mungkin paham ya saya cukup dekat dengan Pak Wali Kota Bukit Tinggi karena beliau dulu pernah di Bandung gitu jadi dan ketika itu saya langsung promosikan Pak Abdul Syukur gitu langsung promosikan Pak Tris gitu ya teman-teman di Bukit Tinggi jadi buat kami di PPM nothing tulus untuk mengangkat teman-teman sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman seandainya memang ada peluangnya dari Pak Dwi yang terakhir dari Jogja ya Mas Dwi jadi dimana-mana kalau laboratorium menguji proksimat itu pasti kering Mas Dwi nggak ada yang ujinya basah karena nggak ada alat uji basah di ujinya pasti kering airnya dikurangin dulu minimalnya sampai 10% eh maksimalnya sampai 10% minimalnya 12% setahu saya baru diukur kegel kalau nggak salah apa kegel ya kejdal kejdal itu yang bisa mengukur protein itu harus kering kalau nggak kering nggak bisa jadi semua hasil laboratorium itu kering nggak ada yang basah nah persoalan tadi penjelasan-penjelasan teknis mengenai apa namanya bagaimana aplikasi kelele dan lain sebagainya hitung-hitungan di atas kertas sebenarnya saya ini yang saya apa tantang Sinartani gitu untuk melakukan update-update dari teman-teman jadi kami banyak informasi Pak Mulyono Pak Mehmet Mbak Eca dan tim Sinartani jadi di di Rembang ada salah seorang pegiat Maggot di sana teman-teman PPM di Rembang itu menggunakan Maggot 100% untuk kelele yang usia tertentu silahkan lihat di Facebooknya PPM silahkan kontak saya nanti saya akan berikan linknya itu FCR 0,8 saya sendiri tadinya nggak percaya bagaimana bisa FCR 0,8 kok antara pakan dengan daging gedean daging gitu 0,8 itu kan berarti makannya 0,8 dagingnya 1 kilo kan saya juga nggak percaya tapi ketika terus diperlihatkan dipertontonkan bahkan dikirimi saya abon lele ini hasilnya Pak Kang kalau nggak percaya gitu nah ini kalau menurut saya yang Sinartani harus memfasilitasi teman-teman yang mungkin secara apa keilmuan bisa jadi ada yang salah atau kurang lengkap gitu ya pamul atau memang ternyata benar karena ada satu penjelasan begini memang tidak tidak 100% maggot dari dari burayak gitu ya dari deder sampai ke panennya tidak jadi dari deder sampai usia tertentu 5, 7, atau 9 gitu cm itu memang pakan biasa dikasih maggotnya ya sedikit-sedikit tapi setelah ukuran tertentu itu dikasih maggot full dan FCRnya 0,8 artinya oke ikan itu butuh protein yang tinggi tapi kan tidak protein semua juga butuh kombinasi nutrisi yang tepat saya rasa bicara tentang ikan tidak kurang tepat kelihatannya di Sinartani ya pamul ya tepatnya nanti ke orang sebelah di KKP ya sama Bu Meltarini Meltarini harusnya bicara disini kayaknya kurang pas disini kita bicaranya mungkin lebih ke tapi tapi PPM siap itu banyak teman-teman yang punya pengalaman seperti itu Kang Bayu saya sebut aja namanya Bayu di Rembang Bayu di Rembang itu saya expose FCR Lele nya 0,8 full maggot demikian dari saya Pak Mul terima kasih Pak Mul masih di Pak Mul masih di suaranya gak ada Pak Mul Pak Mul dia mute Pak Mul halo 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 ya ya Pak ya Pardy kami Sinartani ini memang memerlukan juga yang banyak itu tentang apa namanya terutama videonya ya dari A sampai J tentang budidaya maggot dan pengalaman-pengalaman aplikasinya kepada ikan dan kami juga sebetulnya tidak hanya pertanian ya perikanan dan kehutanan juga Sinartani itu masuk juga warganya jadi kami paling tidak ada sekitar 30 ribu penyuluh ya nomernya ada di kami semua mereka bisa kami share sekaligus kepada mereka yang memerlukan tentunya yang berminat di margotnya seandainya si Kang Ardi punya dokumen tentang apa namanya paling tidak videonya bukan tulisan berarti kalau kami kan ada TV Sinta ada ini bisa kami share kepada teman-teman di lapangan makasih Pak Ardi mudah-mudahan terus kita kerjasama ini kita siap untuk untuk sama-sama berkembang lah kami sebagai corongnya lah media partnernya bisa jadi jadikan media partner untuk mengembangkan margot ini ya Pak terima kasih masih ada waktu untuk tiga penanya untuk sesi kedua ini ada Pak Diat ada Idong ada Brigita silahkan Pak Diat wah ada ada Mas Gultom juga nih Bang Gultom Pak Diat silahkan Pak Diat Ya Bang Gultom silahkan Baik Assalamualaikum Pak Doktor Ya Bapak Narasumber yang sudah menyampaikan materinya jadi saya ini sangat mengapresiasi kepada Bapak semua Narasumber khusus ini khusus ini Bapak Pemret Bapak Pimpinan Perusahaan saya mungkin sudah ada berapa kali ini sinar tani selalu menampilkan hal-hal yang seperti ini saya hanya memberikan saran Pak dan saran ini adalah kiranya apa namanya pertemuan ini dijadikan satu wadah yang disponsori yang dimotori oleh sinar tani sehingga ini menjadi bahan diserahkan kepada pihak kementerian desa ya jadi dijadikan ini sebagai bahan masukan dari seluruh masyarakat Indonesia hampir ada tadi 700 sekian peserta ini sangat mengharapkan ada suatu diregulasi untuk penyelamatan lingkungan apakah ini juga memperkecil terjadinya global warning saya pikir ini yang perlu didiskusikan oleh perhiptani apa perhiptani mohon maaf sinar tani kiranya dana desa dana desa dana desa inilah nanti yang akan membuka kooperasi kooperasi korporat korporat yang namanya adalah penggunaan bumdes bersama Pak di setiap pecamatan untuk mengelola sampah jadi ini semua masalah dengan adanya kegiatan yang dilakukan sinar tani ini kiranya ini lah Pak kalau boleh dibuat suatu usulan kepada kementerian desa jadi kita menggunakan bumdes bersama ya membuka bumdes bersama sehingga di desa-desa di kecamatan itu masalah sampah ini sangat sangat penting sekali jadi kami berharap tidak banyak semua ilmu saya sudah banyak dapat ilmu dari beberapa kali ini magot ditampilkan oleh sinar tani jadi ini saja harapan kami mohonlah dibuat wadah ini oleh sinar tani dan dijadikan ini sebagai bahan kepada kementerian pertanian atau kementerian desa sehingga kecamatan-kecamatan di Sumatera di Indonesia ini akan terselamankan dengan sampah terimakasih terimakasih banggul Tom banggul Tom ini penyuluh tapi sekarang ruangannya udah mewah udah jadi pejabat sekarang dia penyuluh sarannya luar biasa nanti saya akan berhubungan juga dengan teman-teman penggiat margot ini terutama Pak Ardi jadi kami siaplah menjembatani untuk masuk ke kementerian desa dan sebagainya silahkan dari Pak Diat si Jatman dari BPP Sukabumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak apa kabar Pak Alhamdulillah sehat Kang Diat saya penyuluh pertanian ya dari Sukabumi sebetulnya saya bukan mau ada pertanyaan juga ada pertanyaan nyataan juga dan saya juga ada saran apa mengenai webinar ini yang dilaksanakan oleh Sinatani yang pertama saya ada pernyataan lah ya bahwa webinar yang dilaksanakan oleh Sinatani ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami para penyuluh dan bagi para petani kalau ada petani yang ikutan di webinar ini sangat-sangat bermanfaat dan bagi kami bagi para penyuluh ini ada akan jadi bahan untuk dideseminasikan kepada petani bahkan mungkin nanti di di apa namanya di kajiterakan di lapangan kebetulan Pak saya ada dua empat kelompok petani yang mengusahakan di ternak sapi potong yang di nah ini belum-belum dicoba padahal kami sudah masuk ke SMP juga SMP SD gitu kan kami mengajak apa mengedukasi mengedukasi siswa-siswi SMP supaya dia mengenal karena ya karena kalau tidak ada petani kita mau makan apa akhirnya kan dari dari kecil dari SD Pak Ud bawah karena dulu saya di BPP sekarang ada agro edwisata BPP nah itu dari kecil dari Pak Ud sampai ke SMP saya masuk-masuk ke SMP jadi bukan hanya menunggu di BPP kami masuk ke SMP untuk pemanfaatkan edukasi memanfaatkan sampah nah yang kemarin di SMP Sukaraja kami satu membuat kompos yang keduanya akan membuat yang magot tersebut Pak jadi jangankan petani yang ada di kecamatan di desa gitu kan sampai ke SMP saja Insya Allah saya mengedukasi dari mulai SMP sampai ke apalagi sampai ke petaninya nah kami belum nyoba bagaimana caranya memanfaatkan magot untuk peternak terutama sabuk potong saya ingin pencerahan dari Bapak-Bapak semuanya itu saja Pak ya terima kasih Pak terima kasih Kang Diat jadi memang kalau si Nartani ini tidak berhenti di webinar seperti ini jadi pada berikutnya kami masuk juga ke dimuat di media kami baik yang media paper maupun di media cetaknya gitu jadi artinya berkelanjutan gitu tidak berhenti di di acara seperti ini dan mudah-mudahan ini buat bekal teman-teman penyuluh mengedukasi calon-calon petani baru terutama terutama kita juga terus terang khawatir nanti enggak ada penerusnya nih petani kalau tidak sejak SD SMP kita beri pencerahan beri kecintaan pada mereka terhadap dunia pertanian amin ini kami siap ke arah sana Pak Dias iji Pak Pak Mo izin saya dulu saya itu sering sekali mengirim tulisan ke Sinatani Pak dan dimulat dimulat di harian Sinatani yang yang korannya dan yang di onlinenya Pak ya tapi di tahun 2021 terakhir itu ya tahun 2022 ini tidak lagi ada yang meminta tulisan saya Pak ya yang sekarang pindah ke Pusdik jadi sekarang enggak ada lagi yang yang dari Sinatani yang meminta tulisan saya Pak ya 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 siap memang mungkin Bapak Masyubitnya ke Pusdik tapi bisa direct ke Sinatani gitu ya bisa langsung nanti ke Sinatani nanti kasih alamatnya juga ada nanti insya Allah kalau memang itu kita muat akan kita muat karena memang kita perlu juga kontributor-kontributor di lapangan yang merekam kejadian sesungguhnya pertanian di lapangan Pak Gultom itu kontributor kita juga dari Sumatera Utara itu tapi sekarang sudah jadi pejabat ruangannya sudah ber-AC dulu dia bekerjanya di Saung sekarang di gedung yang ber-AC jadi kemajuannya luar biasa ini kontributor terima kasih Makasih Kang Diat masih ada yang dari ini Pak Sirajudin ya Sirajudin silahkan Pak Sirajudin Kusdiana silahkan Kusdiana silahkan Kusdiana ini aja wajahnya belum nampak ya silahkan Pak Sirajudin masih di masih di mute itu di ini masih merah suaranya belum kedengaran Pak Sirajudin nah silahkan Ya sudah tuh Pak Ya kita dari Pak misalnya kita di Kematan Nulu dulu kalau sayang Pak suaranya nggak jelas nih Pak Sirajudin ya mungkin apa namanya gangguan ini apa namanya sinyalnya barangkali tidak 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 jelas kedengarannya gitu Pak Sirajudin dari mana Pak Sirajudin kabupaten mana ini Koyohulu Pak Koyohulu Kabupaten Sumpawang Oh Singkawang ya Sumpawang 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 Oh ya silahkan Pak Sirajudin Ya terima kasih Pak emang kita dari Ketamatan Mayohulu kait dengan Hidayah Mabot karena apa namanya Ketamatan Mayohulu sesuatu kita belum 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 pernah melakukan jadi kami dari Ketamatan Mayohulu mohon Pak mungkin kalau ada apa namanya materi yang berkaitan dengan Hidayah Mabot kami tolong di-share begitu Pak itu harapan kita biar kita bisa apa namanya menerapkan di Ketamatan ya itu harapan kami Pak ya ya terima kasih sebelumnya terima kasih Pak Sirajudin berikutnya dari Pak Kosediana Kosediana dari mana nih silahkan Pak Kosediana Mas ya silahkan Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih terima kasih kesempatannya pertama saya punya Pak teman-teman itu Pak Ardi dari PPM kita sama di PPM dan Pak Hendra dari Jakarta selamat siang Pak kita ketemu lagi yang ini saya langsung aja dan Pak Santoso ada salam dari Pak Mama Gontang Medan Pak itu teman juga saya tidak banyak yang ingin ditanyakan saya praktisi Maggot selama 7 tahun lah banyak yang udah di lakukan dari segi aplikasi Maggotnya untuk ikan apa aja ikan nila ikan gurame ikan lele dan kasigotnya itu sendiri untuk pertanian cuman pertanyaan saja untuk sinar tani apa yang bisa dikolaborasikan dengan kami-kami praktisi-praktisi Maggot yang sudah melakukan gitu hanya itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan cukup siang terima kasih 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 dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih juga oleh para narasumber dan sekaligus kami mohon ada closing statement dari para narasumber silahkan Pak Pak Muhammad Ardi Pak Ardi, silahkan Pak Ardi ya saya yang saya catat nih tadi pakan maggot susah dicari itu agak umum Pak Mul jadi memang ironi ya satu sisi kita bermasalah dengan sampah sisi lain kita kesulitan untuk mendapatkan supply SOD bahasa kami supply sampah organik dapur nah ini menurut saya biasanya terjadi bagi pembudidaya maggot yang dia mulai beranjak ke arah bisnis jadi udah bukan lagi satu dua kintal gitu, udah bukan lagi puluhan kilo tapi sudah ton biasanya nah ini lagi-lagi ini memang pemilik sampah itu sebenarnya kan pemerintah Pak Mul teman-teman ya jadi sampah itu kita miliki tapi secara parsial secara terpisah ketika sampah itu ada di kita di rumah-rumah kita itu masih milik kita nah maka kalau mau sebelum itu sampai ke pemerintah sebelum itu sampai kepada pengelola kita sudah masuk ke situ jadi kalau memang artinya selama regulasinya belum pas ya selama regulasinya belum pas tapi nanti kalau regulasinya sudah pas mudah-mudahan itu mudah terus bagaimana supaya mudah ya datangi dinas lingkungan hidup secara secara apa secara birokrasi secara aturan ya kita harus datangi dinas lingkungan hidup jadi saya walaupun saya di Bandung 2019 itu DLH DKI karena salah satu kepala dinas lingkungan hidup DKI ya dulu Pak Ando Nowari itu jadi pembina kami Pak Ando Nowari 2019 itu kami berikan BIMTEK itu kepada DKI semua kepada PJLP dan masyarakatnya artinya kalau kita tidak masuk ke jajaran PEMDA agak sulit juga karena sampah itu setelah dari rumah dikelolanya kan langsung sama aparat aparat RW aparat lurah aparat dinas lingkungan hidup dan seterusnya ya jadi memang harus ada sinergitas dengan pemerintah jadi harus ada komunikasi yang intens itu pertama terkait pemasaran ya jadi biasanya kalau untuk daerah-daerah dimana disitu tidak ada pengepul ya saya yakin kalau untuk wilayah Bandung Bekasi ya Jawa Barat ya terus Jawa Tengah Jawa Tengah itu ada Green Prosa main gitu termasuk juga itu kerjasama juga dengan PPM sebenarnya pemasaran mah gak terlalu masalah seandainya memang disitu ada pengepul-pengepulnya ada orang-orang yang memang concern disitu atau teman-teman itu harus harus berjejaring harus bersama-sama satu kecamatan atau katakanlah satu kota gitu ya itu harus ngumpulkan yang banyak baru nanti bisa ada yang beli kalau masih sedikit kan jualnya juga susah jual maggot satu kilo dua kilo sepuluh kilo dua puluh kilo yang mau beli siapa nanti pakai sendiri aja kalau segitu jadiin daging ikan jadiin daging ayam gitu ya tapi kalau misalnya dikumpulin ada sepuluh 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 ada seratus kan jadi satu ton baru kita jual nah biasanya kalau jual yang yang angkanya besar harganya juga jangan pengen tinggi-tinggi susah karena nanti ada risiko pengangkutan ada risiko susut banyak risiko-risiko lain gitu ya untuk pemasarannya terus CSR terkait kelompok tanimagot saya belum pernah masuk meminta atau memfasilitasi CSR terkait dengan kelompok tanimagot tapi kalau pengurangan sampah saya sering jadi isunya ada di isu lingkungan jadi kenapa tadi saya bilang dari sisi perspektif itu ini perspektifnya harus lingkungan hidup sebagaimana juga dulu saya pernah sampaikan di webinar Sinar Tani juga baru kita bisa menjalankan hal-hal sosial yang nanti dibiayai sama perusahaan sama pemerintah kegiatannya harus kegiatan sosial tapi kalau belum apa-apa misalnya nggak tahu ya kalau di Departemen Pertanian Pak Amul kalau memang di Departemen Pertanian itu ada memfasilitasi khusus untuk kelompok tanimagot ya saya nggak tahu tuh mungkin Pak Amul nanti bisa jelaskan kemudian bagaimana membangun budidaya magot apa ini saya lupa ini tulisannya untuk yang karakteristik secara komersil ya secara komersil kan tadi oh secara komersil jadi jadi kalau kalau kita ngeliat model ini ya model lagi-lagi sumber raw materialnya magot BSF ya itu kan kalau nggak sampah ya limbah nah sampah itu kalau kita lihat nanti di webnya KLHK sipsn.manalhk.go.id itu sumber-sumber sampah itu paling nggak sumber sampah yang terbesar itu ada tiga pertama itu permukiman perumahan permukiman kedua itu pasar ketiga itu kawasan kawasan berpengelola maksudnya disitu nah kalau menurut saya di tiga ini kalau mau komersial jadi harus jadi pengelola sampah kalau mau komersial ya jadi nggak bisa saya cuma mau ngolah sampah organiknya aja itu susah juga jadi kalau mau ya mengelola sampah secara keseluruhan dipilah-pilah sampahnya nanti atau kita minta warganya yang memilah nah saya terus terang saja saya 2009 sampai 2013 itu saya pengelola pengangkutan pengangkutan tapi sampahnya saya kelola teman-teman sampah sekitar 27 hotel di kota Bandung tapi berhenti kenapa karena masalah regulasi Pak jadi berantem terus sama pemerintah saya nggak suka berantem gitu ya jadi saya berani tapi kalau berantem saya nggak suka gitu Pak nah jadi itu juga harus pentingnya regulasi disitu ya untuk komersial itu regulasi ini emosi PRnya banyak sekali nah bagaimana cara panen maggot nih panen maggot jadi maggot BSF itu hidup di suhu 35 sampai 45 maksimum 45 derajat celsius 45 derajat celsius 2 jam berturut-turut mati dia jadi idealnya di suhu 35 nah kalau kita belajar tentang ilmu apa namanya bahan-bahan organik yang terfermentasi suhu 35 sampai 37 derajat celsius itu disebutnya mesopilik kalau orang-orang Sunda orang Bandung diplesetin mesopilik itu jadi pesobilik katanya karena susah ngomong mesopilik jadi pesobilik ini ada Kang Dadan Kang Dadan tuh yang populerin pesobilik bagaimana caranya menciptakan media itu jadi ada dua ada media ada makanan media ini harus mesopilik 35 sampai 37 derajat sehingga media itu akan remah nanti kering remah jadi gampang dipanen nanti tinggal kita kurangin medianya sedikit-sedikit panen satu ton itu gak sampai satu jam dikerjakan sama dua orang seandainya medianya remah tapi kalau medianya basah tidak tercipta mesopilik tadi mesopilik itu proses dekomposisi yang suhunya meso antara 35 sampai 37 nanti ada termopilik termopilik itu suhunya termopanas 60 sampai 70 itu jangan sampai jangan sampai kesana jadi kuncinya panen maggot ada di suhu media kelembaban dan suhu sebenarnya nanti kalau suhunya terkaitnya sama kelembaban nah terkait dengan karakteristik lahan dan daerah ya sejauh ini di pangalengan itu ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut tapi lancar-lancar aja meskipun ada kekurangan di Indonesia ini walaupun suhu yang paling dingin katakanlah kalau saya di Bandung yang paling dingin itu ya di pangalengan pangalengan itu 1500an mdpl tapi paling gak tetap bisa survive gitu untuk maggotnya walaupun perkembangannya kurang baik intinya begini intinya BSF ini makhluk yang hidupnya itu di suhu 32 derajat 29 sampai 32 derajat jadi bagaimana kita upayakan di suhu-suhu itu dia mendapatkan kenyamanan gitu kemudian dia juga hidup di apa namanya kelembaban di kisaran 40 sampai 60 persen nanti itu dijelaskan kok teman-teman kalau saya udah share di ini di chat ya silahkan di download tuh di chat di chat zoom ini itu ada buku pintar BSF disitu ada yang versinya PPM ada yang versi kementerian lingkungan hidup ada versinya IWEG ada versinya Departemen Pertanian ya jurnal jurnal dari Departemen Pertanian Warta Zua Pak Mul saya rasa itu dari saya Pak terima kasih ini luar biasa hari ini kita webinar Magot ini nanti ada closing statement dari Pak Mehmet tapi yang jelas bahwa bisnis ini menjanjikan dan kita harus intensif terus tidak hanya sekali dua kali webinar ini diulang-ulang bahkan lebih teknisnya pun kita harus sampaikan kepada mereka karena banyak newcomer atau pendatang baru mau masuk ke dunia bisnis Pak Mul izin Pak Mul silahkan saya belum kasih closing statement ah menggap menggap Pak Di jadi teman-teman yang perlu dijadikan contoh itu menurut saya hari ini saya bukan promosi ya tapi ini real di lapangan terjadi itu adalah Kabupaten Banyumas silahkan berkaca kepada Kabupaten Banyumas kenapa satu kepala daerah langsung berkomunikasi kepada para pengelola-pengelola sampah dalam satu WA group kepala daerahnya ada di situ begitu ada pertanyaan langsung diselesaikan di situ di WA group satu bulan sekali ada pertemuan rutin di pendopo ini yang paling penting kalau menurut saya karena komunikasi masyarakat dengan kepala daerah itu jarang dilakukan di Banyumas Kabupaten Banyumas khususnya Kota Puwokerto itu terjadi Pak komunikasinya baik kedua teman-teman KSM-KSM di khususnya Kota Puwokerto pada umumnya di Kabupaten Banyumas semuanya itu difasilitasi Pak lahannya infrastrukturnya bangunannya itu 1000 meter 1200 meter difasilitasi Pak melalui kepala daerah lewat Kementerian PU TPST 1000 sampai 1500 meter yang punya lahan yang gak punya lahan mungkin lebih kecil Cimahi rencananya 700 meter difasilitasi mesin semuanya difasilitasi bahkan ada anggaran operasional sekitar 3 bulan pertama meskipun itu kurang 3 bulan pertama itu kurang itu yang kedua yang ketiga restribusi Pak restribusi yang harusnya dibayar ke pemerintah sama Bupati lewat perubahan di Perda di Perda perubahan itu diberikan kepada KSM diberikan kepada pengelola sampah untuk biaya operasional syaratnya satu syaratnya satu Pak Mul setiap KSM harus mengelola pasar sampah pasar itu yang ketiga diputuskan dulu dalam rapat setiap ada bantuan diutamakan teman-teman ini BPJS apakah itu diutamakan saya kenapa saya tahu banyak hal karena teman-teman PPM ada di sana ada Mas Arki di sana ada Green Prosa dan saya ke sana Pak ketemu Bupatinya bahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu begitu dekatnya dengan teman-teman ini ini menurut saya yang jadi kuncinya adalah komunikasi antara Kepala Daerah dengan para pengelola sampah ini sisanya nanti sebenarnya itu sangat customized bisa menyesuaikan demikian Pak ya makasih Wardi luar biasa ini dia kalau memang sukses pasti kepilih lagi jadi Bupatinya di Banyuwas masalahnya sudah dua periode Pak jadi Pak Ardi Pak Hendra dan Pak Satoso kita jangan di dunia maya saja kami Sinartani ngundang juga datang ke sini sekali-kali ke Sinartani kita ngopi bareng kita bicara bicara lebih konkret di sini ngatur strategi kalau di dunia maya ini kadang-kadang kita terbatas kami fasilitasilah kita untuk ketemu apa namanya offline di Sinartani kapan-kapan ada waktu kami undang sekali lagi terima kasih ya mudah-mudahan amal ibadah kita sodakoh ilmu kita bermanfaat dan jadi amal ibadah kita insyaallah demikian sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber pada peserta yang dengan sabar terus mengikuti karena memang ini ilmu yang sangat bermanfaat karena sodakoh ilmu yang bermanfaat itu yang paling mulia saya kira mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita terima kasih saya kembalikan kepada Pak Mehmet Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Mul saya kira kita selalu mendapatkan isu-isu yang sangat bermanfaat dan Pak Mul sudah memimpin diskusi dengan sangat baik Bapak Ibu sekalian ini luar biasa ya saya kira kita semua belajar memang Allah menghadiahkan alam dalam keadaan seimbang tapi sekarang keseimbangan yang betul-betul seimbang dimana semua itu saling menetralkan katanya hanya ditemukan di hutan perawan kita sudah mengelola alam ini dengan berbagai macam cara sehingga muncullah masalah sampah masalah macam-macam yang harus kita tangani dan di dalam diskusi ini telah muncul berbagai macam temuan-temuan yang secara perlahan kita terus kembangkan dan tadi sudah dikatakan dalam kesimpulan yang saat besar barangkali ya masalah-masalah yang kita sedang lakukan itu adalah isu lingkungan isu lingkungan yang ingin kita kembalikan kepada lingkungan-lingkungan yang terbaik baik bagi kehidupan manusia maupun bagi keseluruhan alam bapak ibu sekalian sampah sudah kita coba lakukan dengan berbagai macam cara dan barangkali ini salah satu yang tersulit yang dihadapi oleh dunia masalah sampah ini ada yang punya uang banyak menjual sampahnya kepada negara miskin salah satunya kita pernah membeli sampah-sampah sehingga kita mempunyai masalah sendiri di dalam negeri dan itu adalah isu-isu yang terkait dengan sampah mengenai sampah yang senang kita tangani juga disebutkan dalam diskusi ini itu adalah masalah pemerintah tetapi inti dari penanganannya ini kembali kepada keluarga sehingga mereka harus menanganinya juga dengan baik dan apabila bisnis itu akan melakukan kegiatan-kegiatan di bidang sampah maka mereka harus sampai kepada titik awalnya bagaimana bekerjasama dengan di tingkat yang paling bawah sehingga bisa menjadi lebih efisien kalau istilah orang sana kerja dengan sampah itu adalah dirty job yang sesungguhnya bukan arti dirty job yang menyalahi aturan tetapi yang betul-betul menangani hal-hal yang kotor di lapangan juga kesimpulan yang tadi disampaikan saya kira secara keseluruhan menyapakati bahwa aturan-aturan perizinan undang-undang itu masih belum cukup memadai untuk para pelaku menangani sampah dan ini harus dilakukan oleh para pegiat mendekati para pembuat kebijakan sehingga betul-betul masalah sampah ini bisa ditangani dengan tuntas gerakannya sudah sangat baik dimana-mana muncul upaya-upaya untuk melakukan kegiatan ini antara lain melalui pengembangan magot ini dan magot ini kelihatannya mudah tetapi juga memerlukan kondisi-kondisi tertentu sehingga dia bisa berkembang dengan baik ini perlu dipelajari oleh siapapun yang akan menangani sampah dengan metode pengembangan magot magot ini memerlukan temperatur memerlukan jenis sampahnya sendiri tetapi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pegiat ini ternyata tidak hanya terbatas kepada sampah organik tetapi juga termasuk sampah-sampah yang lain ini sangat pengembirakannya jadi perlu regulasi panduannya harus segera disediakan beberapa peserta yang memulai dari awal sekarang memerlukan ini memerlukan materi untuk dipelajari dan mereka akan mencoba kemudian juga diperlukan kerjasama yang baik dengan para pelaku yang sudah melakukan sejak awal dan sekarang sudah berkembang apakah melalui pengembangan-pengembangan maupun melalui pemasaran-pemasaran jadi kolaborasi dengan yang sudah berhasil ini sangat diperlukan sinar tani terus terang saja tidak melakukan ini secara teknis di lapangan tetapi kami memhasilitasi informasi-informasi semua pelaku-pelaku yang sudah bergerak di bidang ini dicoba dikomunikasikan dengan semua pihak yang ingin mencoba dan barangkali pada tahap awal mudah-mudahan dengan informasi ini bisa kemudian saling berkomunikasi dan melakukan kerjasama Bapak Ibu sekalian produksi bagot itu ternyata tidak besar-besar amat memerlukan dana tetapi perlu ada dana awal dan bagi perusahaan-perusahaan lain bagi pemerintah yang memang mempunyai memuasai anggaran itu bisa dialokasikan untuk penanganan sampah melalui pegiat-pegiat ini saya kira ini satu usulan yang sangat baik karena bisa menghasilkan berbagai macam multi-purpose apakah untuk pupuk apakah untuk makanan apakah untuk penghancur sampah dan lain-lain yang manfaatnya banyak tetapi sebetulnya tidak memerlukan anggaran atau dana yang terlalu banyak dan industri juga sudah berkembang dan mudah-mudahan bisa saling berkomunikasi bekerjasama kami akan menindaklanjuti saran tadi yang sangat bagus bagaimana ini bisa dijadikan bahan untuk kementer maupun kemendes dan mungkin kementerian-kementerian maupun organisasi terkait mudah-mudahan bisa segera kami lakukan itu Bapak Ibu sekalian kita melihat bahwa narasumber hari ini sangat berkualitas saya menganggap demikian belajar banyak walaupun mereka bukan ahlinya berdasarkan pendidikan yang mereka tekuni sejak awalnya tetapi mengetahui banyak sekali masalah-masalah terkait dengan magot penanganan sampah ini kami sangat mengapresiasi betul sekali tadi dikatakan bahwa jangan-jangan profesor pun tidak membaca tidak menangani sedetail ini tetapi dari diskusi kita sudah banyak melihat bahwa mereka sungguh-sungguh belajar banyaknya semoga acara pada hari ini pengetahuan yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat buat kita semua kemudian menginspirasi kita untuk melakukan yang terbaik di dalam penanganan sampah semoga upaya kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala kami saya Mehmet Gunawan dari Sidartani dan Pak Mulyono mengucapkan terima kasih kepada narasumber kepada para pemerhati dan peserta yang hadir pada hari ini mudah-mudahan kita bertemu lagi pada saat-saat lain untuk membahas hal-hal lain yang juga bernampau kita semua demikian Bapak Ibu sekalian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan mari kita bersama-sama mengucapkan hamdallah sama-sama kita tutup acara ini sampai bertemu lagi pada saat yang akan datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati